Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar ibu dan bapak sehat ya malam hari ini? Tampaknya dari wajahnya ceria-ceria gitu senyum. Dan kita harus tetap semangat. Makanya setiap malam saya berusaha gimana caranya untuk tetap untuk kita bisa mengumpulkan energi vibrasi positif agar pertemuan ini bisa membawa semangat lebih baik lagi. Nah malam hari ini ibu dan bapak dan sahabat sekalian kita kedatangan gestar, kita kedatangan pembicara seorang ahli kesehatan yang akan berbicara tentang puasa gitu. Jadi sehat dan puasa itu sebetulnya signifikan terhadap tubuh itu gimana sih? Dan nanti mungkin akan ada kaitannya dengan imunitas, dan seperti apa yang kita ketahui bahwa imunitas itu sangat dibutuhkan akhir-akhir ini. Karena untuk menanggulangi virus tentu imunitas harus kuat gitu. Namanya salah satunya lewat puasa. Oke, tanpa panjang lebar kita akan langsung ke pemateri kita malam hari ini. Namanya Tio Pras Tio. Nanti mungkin Mas Tio akan memperkenalkan diri gitu ya. Nanti Mas Tio akan introduction dulu sedikit dan langsung seperti biasa kita akan ada pemaparan dan siapkan pertanyaannya ibu dan bapak dan sahabat sekalian. Kalau ada pertanyaan boleh langsung di chat atau boleh raise hand gitu ya. Nanti kita akan tanya jawab di akhir. Oke, Mas Tio sudah siap? Siap ya? Pemaparannya sekitar 30-40 menit oke lah. Jadi ini kita startnya cerita mengenai puasa gitu kan? Iya. Puasa secara global kan ya? Puasa secara global betul, secara kesehatan lah gitu. Apa sih bagaimana puasa yang baik gitu, puasanya itu secara kesehatan itu impactnya seperti apa? Dan pada akhirnya mungkin nanti kita akan punya kesadaran untuk memiliki gaya untuk apa ya? Untuk gaya hidup dengan berpuasa gitu lah kira-kira Mas Tio. Iya. Oke, kita langsung ya Mas Tio ya. Silahkan Mas Tio. Oke, perkenalkan nama aku Nur Agus Pras Tio. Tapi biasa dipanggil Tio Tio. Jadi orang suka panggil Tio Pras Tio. Tapi nama-nama kami Nur Agus Pras Tio. Aku kebetulan founder dari grup komunitas di Indonesia yang bernama Ketofastosis Indonesia. Dan grup ini sudah berdiri dari 2016. Dan sekarang, aku lupa ngecek terakhir, membernya mungkin sekitar 367 ribu orang. Seperti 2016 itu. Dan disitu sebelumnya di grup Ketofastosis itu yalah grup yang aku ciptakan untuk gaya hidup Ketofastosis. Yaitu gaya hidup dimana sehari-harinya kita berpuasa. Di sini puasanya itu dalam kondisi puasa yang masih minum oke. Jadi gaya hidup yang membatasi jendela makan kita hanya ke waktu tertentu. Di atas jam 12 ke atas, kita baru bisa makan. Tapi kita mulai dari bangun pagi, kita nggak makan. Jadi gampangnya itu kayak cuma skip breakfast. Skip breakfast saja dulu di awal. Tapi biasanya kita nggak stop hanya buka jam 12. Di level berikutnya, kita karena kemampuan adaptasi puasanya makin bagus, terus otomatis kita makannya lebih ke sore hari. Jadi jendela makan kita makin sempit. Dan mungkin juga kalau aku pribadi sendiri, setiap hari makan cuma satu kali sehari. Biasanya di atas jam 3 sore, atau biasanya sekalian habis maghrib, baru makan, selesai. Setiap hari segitu, hanya makan satu kali sehari. Dan banyak orang di grup juga, member warrior-warrior juga, yang jendela makannya juga mungkin sudah seperti aku, karena mereka sudah lama, sudah di atas. Setahun mungkin. Jadi mereka sudah biasa makan sekali sehari seperti aku gini. Dan kenapa gaya hidupnya seperti ini, nanti akan berhubungan mengenai pentingnya puasa. Puasa itu maksudnya gini, kalau kita bicara puasa secara global, sebetulnya puasa itu sudah terjadi, sudah sangat lama. Dari masa di mana orang belum tahu yang namanya puasa mungkin. Jadi puasa itu sebetulnya kata yang digunakan pada saat gini. Puasa itu ialah kata yang digunakan pada saat ada makanan, tapi kamu tidak makan. Ini ada makanan. Saya menahan diri untuk tidak makan. Artinya saya berpuasa terhadap makanan. Itu kata-kata dasar puasa. Tapi, believe it or not, puasa ini ialah sesuatu yang inevitable, tidak dapat dihindari di masa lalu. Jadi kalau kita lihat sekarang kan, kita kan lihatnya kan puasa ini karena sudah di dunia modern seperti sekarang. Tapi, percaya tidak jutaan tahun yang lalu, manusia itu hidup di kondisi di mana makanan itu tidak tinggal dibeli dengan uang. Believe it or not. Bahkan, mungkin belum ada trading perdagangan maupun pertukaran. manusia masih berkelompok. Manusia masih sifatnya nomadik. Nomadik itu ialah bergerak mencari makan, berpindah-pindah, mencari makan setiap hari. Itu basicnya manusia. Dari awal sebelum teknologi, ada seperti sekarang. Oke. Jadi kondisi dasar basic manusia di muka bumi ini sebetulnya ialah makanan itu bukan sesuatu hal yang mudah didapatkan. Jadi manusia itu basicnya terhadap nutrisinya mereka itu terpisah dengan ruang dan waktu. Misalnya ada ruang, jarak di mana mereka gak, mereka juga belum pasti bahwa satu dua kilo dari sekarang mereka mencari, dua kilo kemudian mereka bakal ketemu dengan buruannya. Jarak itu tidak menentu. Tidak bisa diprediksi seperti sekarang. Kalau sekarang mungkin kita, ah aku lapar nih. Bangun tidur lapar. Mungkin jaraknya cuma dari kamar sampai ke dapur untuk ke kulkas ngambil makanan. Hanya beberapa meter mungkin ya. Tapi di masa lalu manusia saat bangun pagi dari tempat tinggalnya dimanapun itu, mau di gua, mau rumah pohon, apapun itu yang masih primitif, mereka bangun pagi tidak punya kulkas. Beli fit on earth. Pasti belief dong. Iya, iya. Belum ada kulkasnya juga ya masih. Pasti belief dong. Kulkasnya belum lama kan. Belum lama. Dan Mas Dio, rute kamar kulkas itu sekarang emang lagi sering nih waktu di rumah. Kamar, kulkas. Kulkas, kamar gitu ya. Apalagi lagi mau home-home, lagi safe home terus kan. Oke. Jadi gini, puasa itu ialah suatu hal, puasa adalah sesuatu yang terkondisi oleh alam di masa lalu. Dan justru malah aku mau memperlihatkan betapa puasa itu melindungi manusia. Kalau sekarang mungkin kita sudah punya informasi banyak dari mana-mana, bahwa puasa ini bagus, puasa itu menyehatkan, memperkuat imunitas, dan sebagainya kan. Dan puasa juga untuk ibadah, puasa dalam kondisi ibadah. Itu kita semua sudah sering memahami ini. Itu kita semua dapat info. Berdasarkan kita belajar. Kita belajar. Belajar dari orang tua, diajari puasa, atau info, baca info kesehatan. Puasa itu bagus, terus menjalankan puasanya. Apapun itu, kita semua dapat dari ilmu pengetahuan. Bagaimana kalau manusia tidak punya ilmu pengetahuan? Anggap aja, manusia kan tidak dari dulu sampai sekarang kan tidak sepintar sekarang. Manusia itu kan basicnya pada saat angkatnya gini, pada saat manusia, Adam dan Hawa, dan anak cucunya pertama kali di muka bumi, ilmu mereka kan tidak setinggi kita saat ini. Iya kan? Tapi bagaimana orang di masa lalu, di masa primitifnya, dia bisa terlindung terlindung kesehatannya tanpa tahu ilmu pengetahuan mengenai kesehatan. Mereka tidak tahu mengenai vitamin, mereka tidak tahu mengenai makronutrisi, ada karbohidrat, protein, dan lemak. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka taunya cuma, kalau saya nggak makan, saya mati. Selesai. Jadi insting pertama kali manusia di pagi hari itu ngapain sih? Makan ya? Instingnya baca koran, ngopi dulu, apa instingnya manusia di masa lalu ialah bergerak mencari makan. Bergerak dulu kalau dulu, Mas? Iya. Jadi intinya gini, manusia di masa lalu setiap pagi itu instingnya mencari makan. Oke. Masalahnya, kan kita sudah sama-sama sepakat bahwa di masa lalu nggak ada kulkas. Berarti mereka harus bergerak mencari makan. Pada saat mereka bergerak mencari makan ini, di masa lalu, ada yang berani jamin nggak jam 12 mereka pasti makan. Ada yang berani jamin jam 2 siang deh. Ada yang berani jamin jam 5 sore, udah pasti makan. Tidak menentukan. Belum tentu. Makanan itu tidak menentukan di masa lalu kan. Kalau sekarang menentu banget. menentu dan pasti. Kalau kamu nggak makan, mungkin kamu nggak punya duit. Masalahnya tinggal itu aja kan, bener nggak? Iya, iya, iya. Di masa lalu ada pengaruh nggak uang? Nggak ada. Kalau mau makan, kamu bergerak. Bergerak di mana alam masih membatasi ruang dan waktu. Ruang itu jarak ya. Waktu itu kita nggak tahu. Atau jam berapa bisa makan? Jam 12, jam 3, jam 5. Kita nggak tahu. Dan kita nggak tahu berapa kilo kita baru ketemu makanannya. Tapi begitulah alam, sejujurnya. Alam dari dulu tidak ramah dengan manusia. Makanan ada, tapi kamu harus cari. Kamu nggak bisa cuma diam aja, duduk. Dari pagi bangun tidur, depan guanya cuma nongkrongin mana ke jam lewat ya. Nggak ada manusia menunggu seperti ini. Kalau kita menunggu kayak gini, mungkin menungguin mana tukang lontong sayur ya. Dan lewat. Betul nggak? Iya, iya, benar, 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 benar. Hewan ditungguin. Eh, itu ada ayam datang. Eh, sini, sini, sini. Bungu makan. Mungkin nggak? Nggak, kan? Iya, 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 iya. Bergerak. Itulah makanya disebut namanya, mereka sifatnya nomaden, nomadik. Bergerak mencari makan. Di kondisi bergerak mencari makan itu, itu yang agak unik. Agak unik kenapa? Karena mungkin banyak dari kita saat ini rata-rata kalau belum sarapan. Harus, kalau belum sarapan ya, jam 10 mungkin kurutnya udah kerucuk-kerucuk. Ada yang banyak kambuh. Jam 12 belum makan, entah karena apa, bisa keringat dingin. Bisa gemeter. Benar nggak sih? Betul, betul. Banyak-banyak nggak sih yang merasa kayak gitu? Kalau sekarang kan, sifat manusia sekarang kan, makan itu iyalah energi. Bener nggak? Iya. Makanya itu tenaga. Jadi kalau aku mau kerja, aku mau ngapain, ya aku sarapan dulu. Itu sarapan sekarang mudah kan? Iya. Nggak usah nunggu ya? Nggak usah jauh-jauh. Makanya kalau aku kembalikan lagi ke masa lalu, di mana manusia dikondisikan oleh alam seperti itu, dan mereka nggak bikin sarapan, apakah mereka mengalami hal yang sama dengan kita? Saat mereka lagi bergerak mencari di mana makananku ya, mereka berburu, mengumpulkan, berburu, belum ketemu, tapi jam 12 mereka sudah pada gemeteran. jam 12 mereka sudah pada keringat dingin. Emahnya kambuh. Berarti kondisi-kondisi seperti itu justru malah kondisi yang melemahkan manusia untuk bisa cari makan. Betul nggak? Kalau kondisi yang kita lihat saat ini terjadi di masa lalu, selesai. Selesaiannya kenapa? Begitu jam 12 mereka udah kerucuk-kerucuk, udah pusing, nggak kelihatan, udah kelihatan, nggak bisa fokus, ada kijang lewat di depan. Mau nombak udah gemeter duluan. Mau manang udah nggak fokus. Pas dilepas busurnya ke temannya. Aduh kok gue, sorry gue nggak bisa mikir. Pusing gue. Gara-gara gue belum, kenapa lu gitu? Gue belum sarapan. Iya, iya, iya. Jadi kalau itu sampai, kalau gejala-gejala di masa modern sekarang terjadi, bagi orang masa lalu, mamica itu nggak survive. somehow di masa lalu, teorinya, kalau manusia mau selamat, kalau dia belum makan, harusnya dia harus, tubuhnya harus mengkondisikan, dia makin bisa cari makan. Kalau sekarang kan, belum makan, harus ngeluarin aktivitas fisik banyak, tenaga makin habis, makin cepat lemes, makin nggak bertenaga dong. Logikanya kan gitu, awamnya. tapi kalau teori tersebut, kita pakai di masa lalu. Teori tersebut, kita pakai di masa, di mana manusia masih harus cari makan ya, bukan beli, masih harus cari makan. Di mana cari makan, itu bukan dengan mikir seperti sekarang. Sorry, tetap mikir, kalau kita kan sekarang cari duit pakai otak. Kalau mereka nggak butuh cari duit, mereka butuh cari makannya, mereka harus bergerak, berpikir juga untuk mengatur strategi dan sebagainya. Tapi, tapi untuk melakukan itu, kalau mereka terhalang dengan perut kosong mereka, sudah selesai. Kenapa? Kalau manusia dikondisikan semakin lemah saat belum makan, dijamin dia makin tidak bisa makan. Kenapa? Makin tidak mungkin menemukan makanannya. Benar nggak? Betul, betul, betul. Jadi, kalau manusia disuruh mengikuti grafiknya waktu yang diperpanjang dari ketemu makanannya, dia melemah, dia makin mungkin nggak untuk dapat makanannya? Makin susah, ya? Makin susah. Berarti manusia itu dari dulu harus selalu dekat dengan makanan, dong. Kalau nggak dekat dengan makanan, manusia ialah spesies yang hilang dari buka bumi. Kenapa? Karena manusia ialah spesies yang harus tidak boleh jauh dari makanan di sekitarnya. Baru dia ada. Spesies kita ketawai nama singa. Spesies kita diketawai nama serigala. Spesies kita paling lemah. Berarti dalam teori survival of the fetus, kita sudah kalah dari dulu. Oke. Tapi buktinya, buktinya apa? Buktinya sekarang kita lagi pada zoom, singa, gajah, kuda, dan sebagainya pada kebun binatang. Itu nggak? Iya, iya, iya. Berarti teorinya nggak seperti itu di masa lalu. Karena kalau seperti itu di masa lalu, manusia sudah lemah kayak gini, sekarang yang lagi nge-zoom ini, badak, kuda, simpanse, apapun hewan, spesiesnya jauh lebih kuat daripada kita dalam mencari makan, sedangkan kitanya nggak kuat. Ya, kitanya yang mungkin dikebun binatang. Tapi nggak. Bener nggak? Iya, iya, iya. Berarti dalam teori ruang dan waktu, jarak antara manusia dengan makanan yang jaraknya ini, jarak antara manusia dengan makanan, dan waktu yang dibutuhkan manusia untuk sampai menemukan makanannya, manusia itu teorinya bukan, energinya bukan makin turun, tapi semakin lama nggak makan, energinya harus makin naik. Oke. Bingung nggak? Bingung, ah? Masa nggak makan, energinya makin naik? Masa bergerak makin jauh, mencari makan, tenaganya makin kuat? Bagaimana mungkin? Mungkin yang orang di zaman modern sekarang bingung, kan? Kok makin lama nggak makan, malah makin seger? Makin lama nggak makan, kok malah bisa fokus, bisa mikir? Ini, jam 12 belum makan. Lebih pinter mikirnya dibanding jam 8 tadi. jam 3 belum makan, otaknya tiba-tiba kayak dapat energi yang membuat dia bisa berfikir lagi. Duh. Gimana ya? Kurang apa ya strategiku untuk mencari makan? Kalau manusia, teorinya ngikutin peningkatan energi ke otak dan fisik, seiring waktu yang makin lama tidak makan, baru manusia bisa survive. Itu cara satu-satunya manusia bisa survive di muka bumi yang tidak ramah dengan kepiadaan makanan. Kalau manusia nggak memiliki kemampuan itu di masa lalu, selesai. Tapi kemampuan seperti itu sudah terkubur saat ini. Saat manusia sudah dikeringi dengan makanan. Oke. Itu. Ini yang mau kasih tahu rahasianya. Berarti kita sebetulnya udah nggak natural ya, Mas? Ya. Mungkin di sini say hi dulu. Mungkin ada yang dari grupku Ketofasosis? Ya, ada pasti. Tadi udah say hi deh awal. Ya. Kalau termasuk Mas Ambu sendiri ya. Ya, ya. Ya, kalau boleh nanti bisa ditanyakan ke orang-orang di grupku apa yang mereka rasakan saat mereka puasannya makin panjang. Oke. Misalnya, percaya atau nggak, di grup kita bahkan ada yang nggak makan sampai tiga hari. Dan, jangan berpikir yang tiga hari nggak makan itu mereka pada pingsan semua tidur-tiduran doang. Tanya mereka kira-kira. Mereka itu kayak superhuman saat hari ketiga. kayak nggak bisa diem bawaannya mau gerak terus, pikirannya makin jreng. Itulah uniknya. Ada yang aneh dengan metabolisme apakah itu? Jadi, basicnya yang aku cerita tadi, yang aku ceritakan di grup itu, aku menceritakan gaya hidup yang mengembalikan metabolisme primitif manusia yang hilang itu sebelumnya. kemampuan untuk memiliki energi bagi fisik dan otak tanpa adanya makanan. Oke. Mengembalikan kemampuan itu dari puasa. sehingga sehingga puasa yang mungkin orang ah bagi ini kita ngomong secara fisiologi ya di luar agama ya. Puasa secara fisiologi kalau mau kita jujur-jujuran dengan orang yang orang yang yang umum ya orang pada umumnya orang pada umumnya kalau kita kita mau bikin real jujur-jujuran di luar grupku ya kalau kita wawancar satu-satu pasti ngomongin puasa sehat nggak? sehat nyaman nggak berpuasa? Ya ada mungkin ada yang bilang oh nyaman saya biasa-biasa aja. Tapi kalau tanya saya jujur kalau kita lari atau kita banyak aktivitas kamu pilih di kondisi puasa apa kondisi bukan puasa? Ya kalau untuk aktivitas fisik performa ya memang tetap lebih seger kalau bukan puasa dong ya habis buka habis makan ya habis makan kalau mau itu baru fresh baru apa-apa betul gitu kan ya 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 nah itu dia latar-latih orang pasti menjawab lebih fit lebih segar di kondisi yang bukan puasa yang 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 makannya masih bebas tidak membatasi diri pasti menjawabnya di kondisi itu kalau ditanya ke orang-orang di grup kebalikan enakan kondisi mana habis makan apa sebelum makan sebelum makan habis makan antuk mas lemas mungkin mikirnya gak sejreng waktu belum makan ya ya jadi kayak ada kayak metabolisme ini kayak dua sisi koin yang terbalik metabolisme zaman modern itu ini anggapnya ini koin ya metabolisme orang sekarang itu seperti ini metabolisme yang aku ajari itu yang dibaliknya modern modern metabolism primitive metabolism nah pertanyaannya kenapa mau susah-susah mengembalikan primitive metabolism di jaman modern seperti ini kenapa kamu susah-susah mau memiliki kemampuan untuk tidak makan jadi ini kalau kita bisa seger lebih jreng fisiknya kuat di kondisi gak makan sekarang penting gak? gak penting juga sih kenapa? karena kan makanan banyak kenapa kamu harus memiliki kemampuan seperti orang dulu yang memang gak ada makanan jadi untuk cari makan kamu harus bisa pikirnya makin lama kamu gak makan kamu harus makin jreng makin lama kamu gak makan kamu larinya harus bisa makin cepat dengan cara seperti itu kamu bisa menemukan makananmu itu metabolisme primitive ini sangat dibutuhkan di masa lalu tapi di masa kini perlu gak metabolisme ini kalau untuk makan? gak perlu karena makanan makin dekat karena makanan makin mudah makanan makin murah jadi yang aku ajarin justru itu justru yang merusak manusia saat ini tanpa disadari ialah makanan dibalik kita ngomong semua sibuk ngomong vitamin A sampai Z karena kita sudah punya ilmu pengetahuan vitamin tersebut ada ilmunya kita tahu makroniditisi karbohidrat, protein dan lemak karena kita sudah tahu ilmunya kita sudah tahu diet A diet B diet C diet D sesuai pilihan masing-masing menganggap ini yang paling sehat masing-masing di luar semua pilihan itu di luar semua ilmu pengetahuan di luar semua ilmu pengetahuan yang kita sudah tahu sekarang ini sebetulnya kita cuma tinggal beli kok iya kok aku mau diet vegetarian deh katanya orang vegetarian sehat yaudah begitu kamu milih itu yaudah belanja aja ke pasar saya kan jalani dietnya oh aku mau diet apa keto lah atau aku mau diet apa lagi mayo lah aku mau diet apa sebutin aja dia kan seberkabrek aku gak apapun pilihanmu beli makananmu tinggal makan gak perlu effort gak perlu effort kan perlu duit gak perlu effort kamu harus wah aku keto aku makannya daging berarti aku harus berburu daging pakai tombak perlu gak sekarang gak juga ya gak perlu gak perlu motong juga dipotongin kok di pasar udah gak ya jadi jadi kenapa ya metabolisme primitif mau diangkat di masa kini karena kalau gak diangkat di masa kini manusia lupa kapan berhenti makan oke itu rasanya karena yang merusak saat ini ya overeating obesitas akhirnya muncul metabolik sindrom diabetes darah tinggi nantinya hipertensi akhirnya muncul cancer autoimun penyakit-penyakit yang di masa lalu gak ada yang orang-orang primitif tidak pernah mengalami namanya diabetes tidak pernah mengalami hipertensi tidak pernah mengalami autoimun tidak tahu apa itu namanya cancer itu ini penyakit penyakit 21st century mungkin penyakit penyakitnya penyakitnya orang-orang yang sudah sudah lupa bahwa sakit itu artinya ingat karena makanan bagi mereka tidak mengingatkan kalau itu penyebab penyakitnya mereka selalu menyalahkan wah apa ini ada peptisidanya apa ini ada makanan ini tidak bagus apa ini karena ada lemaknya karena ini kebedakan garam apa karena ini pakai mecin itu faktor-faktor kecil tapi intinya yang difokuskan sekarang cuma makanannya berusaha sehat dengan memilih makanan sehat tapi tidak tahu waktu jadi manusia itu bukan sekedar what they are eating jadi tidak hanya what you are eating tidak hanya sekedar what-nya but when ngapan kamu makan itu rahasianya nah itu yang aku yang mau aku ajari untuk melihat kembali ke belakang ke masa lalu melihat bagaimana alam bagaimana bumi disediakan bagi manusia sejak dari awal jangan jangan lihatnya sekarang lihat sejak dari awal apakah dari awal bumi itu ramah dengan manusia ramah begitu begitu di bumi manusia tinggal ah udah ada ayam ikan telur apa tinggal mau makan sarapan udah jam 12 makan siang yuk makan malam yuk itu kan sekarang dulu gak ada tapi kemampuan mereka untuk bertahan hidup untuk survive jauh lebih tinggi dibanding manusia sekarang orang di masa lalu kalau mortalitasnya mereka tinggi bisa karena apa karena mereka masih mudah terbunuh oleh predator karena manusia di masa lalu bukan sesuatu predator justru mereka mangsa bagi binatang buas jadi mereka lebih manusia di masa lalu itu mudah dipredasi jadi sekarang sekarang itu hewan merasa terancam oleh manusia dulu manusia sangat takut dengan hewan dengan hewan buas karena mereka gak punya gak sepenting sekarang ilmunya maksudnya tidak ada perlindungan seperti sekarang ada pistol ada apa enggak mereka senjata mereka cuma tombak panah nah itu yang membuat manusia di masa lalu itu dulu mudah dipredasi oke atau mereka atau mereka terbunuh karena perang antar suku atau kelompok gitu di luar itu umur mereka tua kalau sekarang manusia sekarang mortalitasnya tau gak kenapa comorbidity karena penyakit-penyakit degeneratif selama aja kalau aku bilang manusia sekarang matinya kenapa bunuh diri karena yang membunuh dia dirinya sendiri oke dan bunuh diri ini makin cepat sekarang tidak hanya di usia tua aja yang memang sudah akhirnya kena diabetes sekarang diabetes itu bukan di atas 50 lagi turun sampai ke angka 20-an mungkin 28-29 udah punya diabetes udah punya asam urat darah tinggi metabolic disorder-nya udah banyak banget semuanya itu cuma karena satu karena makanan karena selalu makan terutama overeating apa makananku kurang sehat ya kurang apa ya itu itu belakangan ngomongin apa yang kamu makan belakangan yang dibicarakan yalah pembatasan kalori mudah kalau di masa lalu kalau sekarang kita ada jari ilmu kalori oh ini tinggal nyari di google ini berapa kalori berapa kalori kebutuhanku berapa kalori hitung-hitungan ada untuk menghitung kalori kebutuhan sehari dengan aktivitasnya berapa nanti ketemu kalori berapa oh nanti kalori itu 2000 wah aku makannya supaya diet biar kurusan 1500 deh 1500 pas makan nasinya ayamnya dihitung semua wah ini 1500 makan sekarang udah dari itu manusia di masa lalu bahkan gak tahu gak punya calculator bahkan gak tahu ini nilai kalori yang berapa betul gak bener 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 tapi manusia di masa lalu terhindar dari overeating karena apa karena alam mungkin kalau manusia dari mungkin kalau kita punya time machine ya kita ngayal dikit nih ngayal dikit kalau kita punya mesin waktu kita ke masa lalu berapa juta tahun lalu ambil orang sana taruh di taruh di Jakarta deh kita lihat gak lama lagi dia diabetes kenapa karena orang di masa lalu isi kepalanya cuma cari makan taruh di sini makanan dimana-mana habis sama dia wah ada ayam oh makan terutam makanan banyak puasin diri dia sendiri karena alam di sini alam pada saat aku pindahkan dari alam di masa lalu ke masa lalu alam di sini alam di sini tidak melindungi dia untuk sehat lagi alam sekarang mensupport dia untuk selalu makan itu masalahnya kan jadi jadi aku gak bilang justru justru untuk sehat saat ini kita butuh ilmu kalau kita gak punya ilmu kita kita bisa 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 isinya apa ya kalau kita ngikutin apa aja ada oh ada ini tinggal beli tinggal makan ada itu makan gak perlu pakai ilmu pokoknya apa yang enak lidah telan gak perlu gak perlu tahu waktu makan makan semua tunggu aja sebentar lagi kalau gak punya ilmu jadi jadi kalau mau selamat mau selamat di masa kini kalau mau selamat di alam sekarang harus punya ilmu di masa lalu manusia tidak ada yang butuh ilmu sejauh kita untuk selamat atau sehat kenapa alam yang menyehatkan mereka alam yang membentuk mereka alam yang membentuk mereka kapan mereka baru bisa makan oke alam yang membentuk mereka apa yang bisa mereka makan itu rahasia rahasia terbesar yang orang yang mungkin para alih gizi nutrisionis sekarang udah ilmunya tinggi mengetahui macam-macam isinya padahal konsep dari makanan itu ialah simple bagi manusia konsep kesehatan itu bagi manusia yang itu harus simple kenapa karena kalau sehat itu ilmunya harus tinggi dulu manusia dari dulu gak ada yang sehat dong oh manusia zaman dulu kan belum tahu vitamin A belum tahu vitamin C mereka juga kagak ngerti vitamin itu apa berarti mereka dulu gak sehat dong terlihat kan yang gak sehat yang gak sehat kita sekarang benar benar jadi kosongkan gelas kosongkan gelas dari semua ilmu yang kita miliki sekarang karena kalau ilmu kita merasa paling hebat orang yang paling bodoh di masa lalu udah tewas karena tidak punya ilmu seperti kita tapi enggak kenyataannya insting manusia insting paling basic insting hedonik manusia itu tetap basicnya manusia hedonitas hedoniknya manusia itu di masa lalu selalu digunakan tapi hedoniknya dia itu terbatas oleh apa terbatas oleh jarak dan waktu alam tidak memberikan alam tidak memberikan kesempatan bagi manusia di masa lalu untuk bisa makan dari pagi oke dan kalaupun mereka anggapnya ketemu jam 12 siang wah Alhamdulillah beruntung berburu dapat buruannya kijang kerbo apapun buruan mereka hewannya mereka dapat mereka jam 12 itu begitu habis dibunuh enggak langsung dimakan di tempat kayak singa atau serigala kalau singa atau serigala karena di Raja Hutan begitu dapat buruannya tarik sebentar ke sini kawarannya datang makan di tempat udah selesai saat itu juga mentah-mentah iya kan manusia ketemu manusia ketemu sorry singa ketemu buruannya jam 12 jam 1 siang ya dimakan jam segitu juga manusia enggak manusia abis ketemu kerbau ketemu apa yang mereka buru dulu itu hewan yang mereka buru manusia bakal berusaha mencari tempat yang aman karena manusia itu spesies lemah di masa lalu dia itu diburu juga misalnya dia dapat buru kijang dia makan di tempat tunggu aja terus sebentar lagi di belakang di mendik-mendik ada singa juga atau hewan buas apapun di masa lalu jadi logikanya manusia pun setelah mendapatkan buruannya dia tidak berani makan saat itu juga di lokasi buruan dia manusia bakal berusaha mencari tempat yang paling aman terlindung dari hewan buas baru dia akan makan makanya buruannya pun pasti dibawa pulang dulu karena tempat ramah dimana lagi sekarang kalian merasa aman gak di rumah makanya pada stay at home paling aman di rumah kalau di masa lalu dimana-mana ada bidetan buas sekarang di luar sana dimana-mana ada apa ada covid-19 makanya disuruh pada stay at home karena apa karena paling aman manusia di masa lalu juga gitu dulu manusia di masa lalu gak ada yang tahu kirus taunya kalau mereka mereka makan makan di lapangan di padang di padang rumput di mana mereka juga siap diburu mereka juga takut dari dulu manusia juga punya rasa takut oke jadi jadi buruannya mereka pun bakal dibawa ke lokasi yang aman dulu kembali-kembali ke rumah jadi jam 12 pun mungkin mereka baru makannya mungkin sore baru dibakar sore dan itu mereka diproses dulu dikulitin dulu apa dan mungkin masaknya masih simpel ya cuma dibakar jadi manusia itu justru menikmati makannya saat mereka aman bener gak? coba kalau sekarang mungkin gak maksudnya aman gimana gini nih gak usah aman saat stress mereka rendah sekarang gini cuma lagi banyak ini ada mie goreng indomie apapun makanan kesukaan kalian di depan di depan sini tapi bos nelfon marah-marah disuruh buru-buru kesana ngantarin bareng apa-apa dalam kondisi nikmat gak makanannya? oke gak nikmat betul gak nikmat ya makanan itu nikmat pada saat kamu di kondisi paling aman dan nyaman itu basic banget dan kondisi itu disebut kondisi rest and digest itu pengontrolan sistem autonomous autonomous sistem saraf kita ada dua ada dua sistem pengontrolan yaitu rest and digest satu lagi fight or flight simpatitik dan parasimpatitik sistem simpatitik kita yang paling aktif dari pagi parasimpatitik kita aktifnya itu pas sudah mulai sore kemana hari jadi pada saat pagi hari simpatitik kita aktif kenapa? karena kita disiapkan untuk mencari makan sibuk ya? bergerak kerja tapi pada saat kita sudah sore hari kita disiapkan ke sistem parasimpatitik artinya apa? rest and digest istirahat dan mencerna artinya apa? artinya normalnya orang dulu normalnya orang dulu kalau mereka sudah nyaman tenang baru bisa makan makanan mereka dengan nikmat habis itu mereka ngapain? kerja lagi apa tidur? tidur tidur karena mereka begitu mereka sudah digesting sudah memasukkan makanan mereka ke lambung lambungnya sudah bekerja mencerna mengeluarkan asam lambung untuk mencerna protein dan sebagainya di lambungnya dia menunggu penyerapan berikutnya di ususnya itu energinya sangat besar yang dibutuhkan karena energi untuk energi yang sangat besar karena semua energi itu lari ke sini semua digestion otomatis tau gak apa? apa yang apa yang apa yang membuat manusia membuat manusia itu kalau digest ialah kondisi paling terlemah manusia jadi manusia itu justru kalau sudah makan dia paling lemah jadi sebetulnya walaupun makan itu ialah sumber gizi sumber nutrisi untuk bertahan hidup melalui proses yang harus dia lalui untuk penyerapan nutrisi tersebut dia butuh waktu untuk mencerna mendigest makanya posisi saraf otonomus kita juga memposisikan pada saat kita makan kita berarti resting istirahat setelahnya di masa lalu habis makan tidur sekarang habis makan mau tidur ntar gue gendut lagi orang-orang di zaman dulu ada yang tidak ada kepikiran gendut orang di zaman dulu taunya makan tidur ada yang peduli oh mau gue harus six pack badannya gak ada mereka badannya bisa six pack kayak gitu karena mereka harus bekerja jadi terbentuk sendirinya karena mereka menggunakan fisik bekerja apa makan terbatas body fatnya tipis jadi cuma kulit-kulitnya tipis-tipis semua yang banyak di tubuh mereka yalah ototnya kenapa? karena mereka fungsi semua untuk bekerja bukan menyimpan menyimpan makanan terus dalam bentuk lemak dimana-mana makannya banyak-banyak lebih fisiknya sedentari kurang bergerak tapi makannya banyak ya otomatis badannya isinya apa? lemak semua kenapa? karena makanannya gak dipakai buat energi apa-apa yaudah disirimpenin di pipi perut paha dan sebagainya nah itu kan sekarang kalau dulu mereka badannya lean semua six pack semua tapi mereka gak pengen seperti itu mereka gak peduli mau gue six pack apa-apa yang penting gue udah makan selamat Alhamdulillah hari ini bisa makan artinya bisa melanjutkan langsungan hidup dia di masa lalu mereka tuh makan untuk bisa hidup bukan kayak kita kita hidup untuk selalu makan karena kenikmatan hidup kita sekarang ialah makanan sosial kita sekarang eh nongkrong dimana yuk kita makan ini udah tunggu ada pizza baru buka enak banget boleh kita makan di ini wah ada ini 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 sosial life sekarang kita ialah identik dengan makanan iya benar-benar iya kan kalau 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 di masa lalu mereka kalau sosial life harus makan gimana gak bisa mereka tuh busa makan mati-matian cari makan busa supaya mereka bisa meneruskan langsungan hidup jadi mereka harus memiliki metabolisme yang mendukung mereka untuk bisa makan dan dan ternyata alam-alam yang menyulitkan manusia di masa lalu percaya gak manusia di masa lalu itu tidak punya ilmu tapi karena alam menyulitkan mereka untuk makan mereka jadi sehat ya mereka sehat karena alam mereka gak ada yang mereka gak ada yang berusaha diet-dietan mereka kalau di masa lalu kalau kita ngayah lagi kita ngayah lagi ya ngayah lagi tadi kan orang di masa lalu aku taruh sini jadi diabetes sekarang gini kita cari tukang bubur ayam masukin mesin waktu biar ke masa lalu mereka bangun pagi dari gua mereka tiba-tiba ada bubur ayam diserbu pada makan juga pagi-pagi kok kan istrinya istrinya cuman makan tapi kan itu gak terjadi itu dia makanya itu dia jadi pola yang kita pelajari ialah manusia itu makannya itu jendela makan manusia itu sepanjang satu hari itu 24 jam bener gak? ya dari pagi ketemu pagi lagi dan 24 jam nah dan 24 jam itu ternyata jendela jendela kesempatan manusia bisa memasukkan makanan ke mulutnya dan mengunyah dan mencernanya untuk dia melanjutkan untuk kebutuhan nutrisinya dan melanjutkan ke langsungan hidupnya ternyata tidak selebar kita sekarang tidak selebar kita kalau kita sekarang dari kita melek sampai mau merem lagi kita bisa terlalu makan siapa yang mau menggantikan kita makan selama di kulkas masih penuh makanan makan terus selama ada jajanan kue apa-apa mengemil terus oke bener siapa yang bisa menghentikan kita makan saat ini oh makanan ada dimana-mana alam kita sekarang seperti ini loh ini alam kita tapi di masa lalu alam menyelamatkan manusia makanya aku bilang pentingnya kita mengembalikan kemampuan mereka bertahan di hidup di masa lalu itu yang aku mau angkat sekarang oke jadi kenapa aku menciptakan grup kita Fasosis ini memperkenalkan kembali gaya hidup ancestral lifestyle kenapa agar saat aku minta mereka batasi makanmu batasi makanmu bagi pemula hanya di jam 12 siang sampai jam 8 malam berarti jendela makannya hanya 8 jam mungkin bagi orang-orang yang sehat mudah bagi orang yang sudah punya metabolic syndrome atau obesitas dengan silent silent metabolic syndrome yang gak kelihatan jadi dia gak merasa punya penyakit diabetes apa-apa tapi banyak begini loh banyak orang merasa diri mereka sehat banyak orang bilang oh saya gak pernah sakit oh saya gak pernah merasa badannya aku gak punya diabetes karena mereka merasa selalu sehat oke kita buktikan tes kesehatanmu dengan mudah tesku gak perlu pakai tes darah tesku cuma satu coba skip sekarang anak-anak kecil yang masih pada sehat itu kenapa kalau pagi susah makan karena mereka tidak lapar mereka hampir rata-rata anak-anak yang tidak obesitas anak-anak yang masih kecil sehat karena dari lahir mereka lahir karena anak-anak itu kan belum mencapai waktunya dia mengalami metabolic syndrome kecuali orang tuanya berlebihan sampai anaknya gemuk banget dan itu dia sudah metabolic syndrome tapi kalau anak-anak sehat lainnya rata-rata dimana-mana paling susah disuruh makan pagi susah orang tuanya kayak kamu harus harapan makannya susah dan mereka malah sibuk lari sana lari sini malah sibuk main apa aktivitas fisiknya malah lebih tinggi dia makannya susah makannya kadang-kadang dimut lama itu loh anak-anak itu sebetulnya mewakili metabolisme manusia di mana metabolisme dimana dari bangun pagi mereka tidak lapar sebetulnya mereka tidak lapar mereka malah mau aktif fisik dulu nah kalau aku ngerti seorang sehat apa enggak kayak gitu yang dewasa skip aja sarapan begitu dia skip sarapan aduh kok banyak kambu ya aduh kok aneh pusing ya kelingan gak bisa mikir aduh kok keringat dingin ya katanya sehat kemarin-kemarin sehat saya sumpah kemarin-kemarin sehat kamu kemana pokoknya kalau aku udah sarapan enggak ada gejala-gejala kayak gini berarti kamu sehat setelah makan kesehatan orang manusia sekarang ialah kesehatan setelah makan kalau mau dites benar-benar kesehatannya coba kamu lihat kesehatan tanpa makanan apa yang kamu merasakan saat kamu tidak makan dari bangun pagi kalau dari bangun pagi kamu tidak makan kamu sudah mengalami berbagai macam gejala itulah metabolismenmu yang sudah tidak sehat karena aslinya orang yang masih sehat bangun pagi itu mau disuruh makan baru jam 12 jam 2 tidak ada yang menghalanginya untuk mampu mengakses lemak di badannya sendiri yang disimpan sebagai sumber energi itu rahasianya rahasianya manusia yang masih sehat ialah manusia yang mampu mengakses kulkasnya bukan di dapur tapi kulkas di badannya sendiri kita semua nyimpan lemak tidak? mungkin orang bilang mas Tio lemaknya berapa? oke lemakku paling 12-15% tapi itu sedikit tidak itu banyak tidak kelihatannya di kulit ya ada bukan yang gak ada ada dan itu cukup buatku aku bisa makan satu kali sehari kok tapi malah orang sekarang yang perutnya segini yang perutnya sepanjang gini makin kuat gak makan apa makin cepat lapar? coba orang yang six pack sama orang yang perutnya segini cepat lapar kemana? cepat lapar yang perutnya lebih maju kan? something wrong gak mas? something wrong gak? iya iya aku coba tanya balik aku ngetes isinya isinya perut itu apa yang sebenarnya ini? lemak lemak kan? iya lemak itu fungsinya apa di tubuh manusia? apa ya butuh cedera? pajangan biar kelihatan bos gitu kan? atau biar agak cute gitu temen-temen dikit enggak tujuan tubuh manusia yang menyimpan lemak cuma satu menyimpannya sebagai sumber energi oke agar bisa dipakai saat tidak makan selesai ya catatan ya oke lemak di badan kita fungsinya yang paling utama ialah sumber energi untuk dipakai saat kita belum makan dan belum makan atau jendela tidak makan di masa lalu ini adalah jendela yang panjang dan jendela makan di masa lalu ini adalah jendela yang sangat sempit nah sekarang manusia di kondisi jendela yang dari pagi udah bisa makan sampai malam bayangkan mereka menyimpan banyak cadangan energi tapi mereka tidak ada yang bisa mengaksesnya saat tidak makan karena orang yang perutnya segini kalau belum makan kerucuk-kerucuk gemeter keliengan makanya aku tanya berarti yang dia tidak bisa akses dari tubuh dia apa lemaknya bukan ternyata manusia sekarang tidak bisa mengenali lemak di badannya sendiri walaupun lemaknya banyak oke berarti harusnya yang lemaknya banyak cadangan energinya juga banyak ya mas logikanya logikanya kalau manusia yang beratnya 100 kilo lemak semua amat manusia yang yang ya cuman kayak aku deh 67 kilo yang cuman 15% lemak harusnya makin kuat yang 100 kilo gak makan coba suruh aduh gak makan sama aku berapa hari kira-kira lemak yang lebih kuat apa yang menyebabkan orang yang tadi si 100 kilo itu gak kuat gak makan lama mas kenapa mas semua satu semua itu kontrolnya di otak oke maksudnya bukan kontrol secara psikologi ya kontrol secara fisiologi bukan bukan maksudnya determinasi aku gak makan kenapa kenapa oh mas Tio makan cuma satu kali sehari mas Tio kenapa sih makan kenapa sih ditahan-tahan kenapa gak makan aja demi Allah aku gak nahan-nahan memang gak lapar bukan gak ada diet-dietan memang aku gak lapar kalau aku lapar aku makan tapi memang gak lapar dari melek dari pagi justru malah aku pagi pagi nge-gym pagi jam 8 jam 9 udah nge-gym 1 sampai 1,5 jam atau sampai 2 jam paling lama aku nge-gym habis itu misalnya aku di kantor atau aku sibuk bergerak apapun itu semakin banyak aku bergerak aku makin malah makin gak lapar tapi memang di atas jam 3 sore udah ngikutin udah ngikutin serkadian ritemnya memang udah mulai energinya gak se-fresh banget kayak waktu masih di pagi sampai jam hari jam 3 sore kesini udah memang kebutuhan untuk mendapatkan dari luar makanan udah mulai ada rasa lapar aku gak pernah bener-bener yang namanya rasa lapar aku udah lupa tapi instingku untuk mau makan udah mulai ada makanya aku lebih pilih makananku di sore hari itu feelingku jadi bukan masalah aku nahan-nahan apa enggak memang tubuhku sendiri yang memang gak minta metabolisme itu loh masih yang aku bilang metabolisme yang yang aku lakukan itu yalah aku membuat otakku kenal dengan lemak di badanku oke jadi selama jendela gak makan itu yalah otakku tau dimana harus cari energinya nah orang yang perutnya tadi sebesar ini badannya sebesar itu dengan lemak lebih banyak daripada aku percaya gak otak mereka otaknya dia tidak kenal sama sekali dengan perutnya pipinya pahaknya tangannya lengannya berlemak lehernya berlemak dimana-mana ini tidak kenal sama sekali tidak tahu kalau itu tenaga oke karena tau gak apa yang masih dicari di otak disini makanan yang dicari bukan yang dicari yalah energi oke berarti berarti rasanya kita ketemu nih sekarang yang bedakan orang yang bisa gak makan gak makan tanpa gejala dan merasa lebih sehat saat tidak makan artinya orang tersebut memiliki kemampuan otaknya ya otak itu yalah organ manusia yang tidak boleh kehilangan energi harus selalu konstan energinya kalau orang mampu tidak makan dan otaknya terpenuhi selalu energinya berarti otaknya mendapatkan energinya dari lemak oke kalau orang yang otaknya tidak bisa kenal dengan energi tubuhnya karena pada saat dia gak makan sebanyak apa penemak di badan dia gak kenal otaknya malah mengalami penurunan energi sehingga makin gak bisa mikir makin efeknya ke tubuh juga namanya neuroglikopenia disebutnya neuroglikopenia itu terjadi seiring dengan hipoglikemia neuroglikopenia artinya penurunan energi di otak oke penyebab utamanya saat ini ialah hipoglikemia penurunan gula darah penurunan gula darah ini mudahnya seiring waktu makin lama orang gak makan kira-kira gulanya makin naik apa makin turun makin turun makanya makin lama orang gak makan energi di otak makin turun gak makin turun kan itu masalahnya karena otaknya nyari gula otaknya gak kenal pipinya karena pipinya bukan gula karena perutnya bukan gula karena di lengannya ini lemak semua bukan gula dan gula di darahnya dia pas makan gulanya bagus malah mungkin naik dulu sebelum nanti ditetapin lagi tapi kalau gak dikasih makan lagi ya turun oke nah terus makannya makin masukin lagi si, roti, mie supaya gulanya bisa naik lagi supaya seger lagi supaya otaknya tidak pernah kehilangan gula oke itu itu masalahnya oke berarti otak manusia sekarang belum terbebas dari belegi gula ya ya gula yang dimasuk sini bukan gula pasir ya ya mungkin banyak orang awam mikir gini gula maksudnya gula apa nih yang di darahmu yang di darahmu itu yang untuk energi itu namanya gula darah blood sugar glukosa itu gula jadi kalau bilang kalau saya makan gula pasir di darah jadi apa gula ya ini gula pasir kalau saya makan gula jawa di darah jadi apa gula ya oke deh saya makan nasi di darah jadi apa gula juga gula oke deh saya gak makan nasi merah deh tetap gula bukan berarti gulanya warna merah lebih merah ya iya ya kita punya ilmu yang sehat itu makan oatmeal oatmeal juga bisa buat bisa buat seger di darah jadi apa oatmealnya jadi gula juga ya selesai kita butuh 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 tetap butuh walaupun kita kita dibilang oh gula gak sehat oh kebanyakan gula gak bagus terus hindari orang udah pada mulai oke nih gak makan gula pasir lagi gini-gini pilih yang lebih kompleks oatmeal apa nasi merah apa kentang ubi yang dirasa lebih sehat dibanding gula pasir tapi ujung-ujungnya tubuh taunya sama begitu kamu makan itu kamu berarti memasukkan sesuatu yang bisa menjadi gula di darah oke tapi begitu ini gak ada selesai turun yang lagi di otak oke nah berarti sekarang kalau tadi si otak nyari gula sekarang gimana caranya si otak kenal sama lemak gitu mas nah itu dia rahasianya mas dia banyak rahasianya kan aku harus mengajak seru nih banyak rahasia nih aku tuh kalau mau mengajak orang berubah pikiran aku harus membuat mereka itu punya landasan berpikir dulu ya aku gak bisa ngatuh oh yang sehat itu kamu harus makan ini yang sehat ini kamu harus makan jam-jam segini itu aku namanya saya tahu karena tiga nyuruh tiga ngeresepin tiga perintah pasti sehat enggak aku gak mau sehat adalah karena keputusan masing-masing individu sehat ialah keputusan setelah mereka mendapatkan ilmu memproses ilmunya merasakan kebenerannya keyakinannya meng-cross-checknya secara saintifik setelah mereka mereka sudah benar-benar yakin dengan semua keputusan mereka dengan ilmu-ilmu mereka dapat baru mereka decide oke aku menjalankan kenapa pada saat sudah menjalankan saya sudah yakin sudah fix karena ilmu bukan karena saya diperintah oleh the higher power the higher power diperintah oleh seorang profesor diperintah oleh seorang dokter diperintah seorang itu dokter ini bilang ini dokter itu bilangnya beda lagi profesor itu bilangnya ini profesor itu bilangnya beda lagi jadi the real decision maker ialah kita semua asing-masing jadi yang kita butuh ialah ilmu-ilmu untuk diproses sehingga kita membuat sebuah decision karena kita menentukan kesehatan kita sendiri itu gak? yes tentu saja itulah itulah cara aku kalau seminar apa aku tidak 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 memberikan kamu harus gini 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 gak gitu atau kamu harus minum ini aku kasih tulisan yang dicatat kamu minum ini makan ini bukan gitu itu masalah itu paling gampang belakangan kalau udah tahu basic ilmunya ngerti semua sendiri tahu sendiri cara makannya yes aku cuma mau menunjukkan mau gak sih memiliki kemampuan mengenali lemak di badan sendiri karena kalau kamu tidak makan yang kamu bawa kemana-mana itu lemak bukan gula bener gak? coba orang mau obesitas sekalipun anggap aja beratah 100 kilo atau lebih itu yang dibawa kemana-mana apa namanya? lemak ya? lemak ya? oke orang gak perlu obesitas deh orang orang kondisi BMI-nya normal tapi kalau dia kemana-mana bawa gula 500 sehat gak? ya gak sehat kalau kemana-mana orang mau badannya six pack tapi bawa kemana-mana di darahnya masuk ke kulkas yang di dalamnya darahnya isinya gula untuk tenaga isinya jumlahnya 200, 300, 400, 400 dibawa kemana-mana sehat gak dia? ya gak ya kalau orang kemana-mana bawa 500-600 gak mungkin lah orang 500-600 itu bukan jalan-jalan di rumah sakit makanya kan gula itu gak bisa dibawa kemana-mana makanya tubuh itu tubuh itu apapun yang kamu makan tubuh itu menyimpannya bukan dalam bentuk gula selalu dalam bentuk lemak mau makan berlebihan kamu tidak tambah bergula tapi berlemak itu gak? ya kamu bisa gemuk sekarang ini karena kamu kebanyakan makan apapun yang kamu makan aku gak tahu tapi kamu sekarang menjadi gemuk itu namanya apa? kamu gemuk gula atau gemuk lemak? gemuk lemak kan? karena itu cara tubuh menyimpan kelebihan energi apapun dari makanannya selalu dalam bentuk lemak tubuh itu cuma bisa men-storage lemak contoh mau kamu makan wah katanya vitamin itu sehat banyak kan oke vitamin memang sehat ya terus terus aku suka ketawa sama teori sekarang yang berarti semakin banyak aku makan vitamin berarti aku semakin sehat salah tubuh membutuhkan vitamin atau mikronutrisi itu dalam jumlah mikro namanya disebut mikronutrisi kebutuhannya mikro mili nano mili miligram butuhnya yang butuhnya gram itu makro makronutrisi jadi jadi kalau sekarang yang lebih diangkat-angkat mikronutrisinya vitamin A sampai Z mungkin nanti ada kali yang Z karena sakit banyak vitamin kita kita nyari listingnya oh mana makanan yang mengandung ini kita cari ilmunya walaupun manusia di masa lalu gak ada yang tahu ilmu itu tapi percaya gak gak usah susah cari makanan yang banyak vitamin A sampai Z aku kasih aku kasih di depan kamu multivitamin dan mineral komplit kalau daripada nyari berburu makanan terus makan sebanyak-banyaknya dengan merasa lebih sehat dengan vitamin A itu ini multivitamin komplit vitaminnya udah lengkap semua mineralnya udah komplit semua mau banyak-banyak monggo ambil 10 kapsul telan habis ditelen lihat pipismu warnanya apa coba ada yang pernah makan vitamin dibanyakin pipisnya warnanya apa kuning bukan ya pekat kuningnya karena tubuh kita bisa mengeluarkan kelebihan mikronutrisi dari sistemnya karena vitamin A itu memang bagus tapi kalau berlebihan dan tidak bisa keluar dari sistem tubuh itu racun jadi kalau kebutuhan vitamin kamu di tubuh ternyata masih ada dan kamu makan berlebih terus sama tubuh dibuang terus karena tubuh tidak punya penyimpanan vitamin oh vitamin A nanti taruh di otot sini oh enggak deh vitamin B taruh di pipi vitamin C simpan di perut enggak ada tempat penyimpanan vitamin tubuh itu cuma bisa menyimpan vitamin dalam jumlah yang fix dan nanti di replace lagi perasaan habis yang bisa tubuh simpan terus menerus itu apa cuma satu lemak oke tubuh cuma bisa menyimpan lemak apapun makanannya kamu makan saat makannya lebih dari kebutuhannya cara menyimpannya cuma satu lemak dan itu yang kamu bawa kemana-mana lemak itu kulkas yang kamu bawa kemana-mana nah kalau sudah jelas tubuh menyimpan energi selalu dalam bentuk lemak konyol enggak kalau manusia enggak makan enggak kenal lemaknya sendiri konyol enggak manusia dari dari zaman dulu sampai sekarang menyimpannya enggak beda menyimpannya juga sama kalau mereka habis makan mereka ada kelebihan energi disimpan jadi lemak supaya enggak hilang jadi manusia enggak harus makan terus kenapa karena ekses energinya selalu bisa dirubah menjadi lemak bentuk penyimpanan di tubuh tubuh punya sistem storage namanya lemak tapi manusia manusia zaman dulu mudah sekali begitu mereka pada saat cari makan lagi harus lari harus bergerak mengalami waktu belum ada makanan mereka dengan mudahnya bisa mengakses lemak mereka sendiri sehingga mereka tidak pernah kehilangan energi di otak maupun di fisik manusia sekarang aduh gak ngebayangin aku seharian dua hari gak malam kayak apa dua hari manusia disuruh makanan hilang dari peredaran selesai teriak-teriak semua teriak-teriak lemes kelaparan gini-gini mereka meremehkan kondisi manusia di masa lalu itu namanya meremehkan kemampuan metabolisme manusia sebenarnya karena mereka belum memiliki metabolisme seperti itu metabolisme seperti itu hilang pada mereka mereka merasa energinya full harus dari makanan mau mereka masih berlemak apa mereka bingung tetap kok tapi kalau saya banyak lemaknya tapi kok saya pusing ya kalau gak makan saya kalau banyak lemaknya tapi kok saya emah ya kalau gak makan something wrong with you bener gak something wrong karena basic fisiologi manusia menyimpan lemak energi tapi pada saat kamu gak makan kamu gak bisa mengakses kembali energi itu konyol kamu sebagai spesies manusia konyol karena manusia mendesain tubuhnya sendiri untuk menyimpan lemak sebagai cadangan tapi saat tidak makan tidak bisa melihat lemak sendiri itu konyol makanya ada rahasia gimana supaya otak kita sebagai CPU-nya lah kalau aku bilang masternya utama ini pengontrolnya pengontrol jantung apa-apa ini jantung bisa diteransplatasi liver bisa diteransplatasi ginjal bisa diteransplatasi ada gak orang diteransplatasi otak? gak ada gak ada gak ada orang transplatasi otak otak gak bisa digaguh-gaguh kita tembak disini kena jantung apa-apa masih bisa nafas sebentar sebelum mati tembak disini tembak di otak selesai kamu aja gak ngerasa sakitnya karena semua rasa sakit apapun itu rasanya itu dari sini otak rasa lapar rasa apa ini yang teriak jadi otak itu ialah organ pengontrol utama organ terpenting manusia organ otak itu ialah organ yang membuat kita itu sekarang sekarang lagi pada nonton pada ikut zoom itu ialah otak karena kalau otak bukan organ terpenting kita yang lagi zoom sekarang itu gajah macan singa eh zebra apa kabar kenapa karena manusia kalau mau dibandingin di muka bumi manusia itu ialah spesies paling terlemah di muka bumi coba aku kasih analogi berpikir dulu bayi terlemah di muka bumi bayi apa bayi yang begitu begitulah semua spesies begitu pecah dari telurnya begitu keluar dari rahim kandungan ibunya semua spesies spesies di muka bumi spesies mana yang paling lama iya iya manusia burung menetas tak gak lama terbang sapi lahir dari rahimnya plak gak lama bisa bangun berdiri bergerak nyusu sama yang lain kucing anjing apa semua lihat teman mungkin punya dirima punya piaran kucing baru beranak sebentar gak lama baru nyusu sama ibunya sebentar lama-lama dia udah mulai seberangkap kini-kini lama-lama gak lama berapa minggu gak sampai sebelum juga udah larian sana sini semua spesies manusia lokomotornya lokomotor itu fisiknya untuk bergerak motoriknya lokomotornya itu berkembang lebih cepat setelah dia lahir manusia kapan bisa jalan sejak lahir setahun setengah setahun 9 bulan yang paling cepat 9 bulan bayi manusia dari keluar dari rahimnya baru bisa belajar berjalan dan sebagainya itu baru 9 bulan lokomotornya baru mau dikembangkan 9 bulan ke atas selama 9 bulan itu manusia lemah bayi manusia kerjanya ngapain sejak lahir tidur nyusu tidur nyusu tidur lemah banget gak? iya makanya aku bilang manusia itu spesies paling terlemah secara fisik coba mungkin pernah lihat videoku di grup yang aku gelantungan apa kayak itu yang skydance pakai kekuatan pull up orang bilang aku udah hebat banget aku udah ketahuin sama anak simpanse diketahuin sama anak simpanse baru gitu doang om kalau anak simpanse bisa ngomong ngomong gini om bisa kayak gitu bentar ya om aku mau ngambil pisang anak simpanse nih baru tarik sini aku latihan pull up angkat yang lebih berat dibanding beratku sendiri makanya aku bisa kayak gitu simpanse anak baru lahir manjat 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 ininya udah apalagi emaknya mic kerantingnya lebih cepet lagi kekuatan tangan kita gak ada apa-apanya manusia tercepat di muka bumi pelari selalu lari apa kuda jangan sama kuda sama anak kuda cepetan mana cepetan kuda lari kita gak ada apa-apanya manusia terkuat di dunia gak usah sama gajah sama anak gajah kekuatan mana itu loh manusia itu gak ada yang dibanggakan dari fisiknya gak ada yang dibanggakan dari kekuatan dia suruh suruh adu adu berburu mangsa paling cepat mau pakai apapun tetap aja kalau pakai dengan cuman mengandalkan fisik kita cuman kalau cuman mengandalkan dengan tangan kita doang kita gak kita gak punya cakar seperti singa untuk berburu kita gak punya gigi taring untuk menerekam atau merobek daging gak punya gak ada apa-apanya kita sama anak singa tapi kenapa mereka semua itu di kekuatan binatang padahal fisik mereka jauh banyak hewan yang fisiknya lebih kuat daripada manusia jauh banyak predator-predator di rantai makanan paling atas tapi kok manusia yang dibilang spesies paling terlemah yang dari lahir tidur mulu motoriknya lokomotornya atau motoriknya lambat berkembang kok bisa pada ikut zoom sekarang kembali lagi ke O otak ya jadi kalau bagi spesies lain di muka bumi untuk mereka bisa survive di muka bumi yalah kemampuan lokomotor mereka harus dikembangkan lebih dulu artinya kalau mereka gak berkembang lokomotornya mereka pasti gampang dipredasi oleh spesies lain makanya mereka harus bisa cepat bergerak kalau ada predator bisa melarikan diri makanya burung begitu menetas harus cepat bisa terbang kalau gak bisa dimangsa sama yang bisa manjat ke pohon oke jadi lokomotor spesies lain itu sangat penting tapi lokomotor bagi manusia tidak penting disebabnya manusia dari lahir lebih banyak nyusu tidur nyusu tidur apa sih yang dikembangkan manusia selama sembilan bulan yang lain udah buru-buru ngembangin lokomotor kekuatan manusia cuma tidur terus apa sih yang dikembangkan oleh bayi tau gak kalau diukur diukur basal metabolic rate kebutuhan metabolisme basal manusia paling tinggi pada bayi otak 60% energi yang dia dapatkan hanya untuk perkembangan otak jadi manusia itu kenapa lama baru mengembangkan lokomotor kenapa karena sejak dia lahir dia harus buru-buru mengembangkan otaknya karena kalau spesies lain mereka harus buru-buru mengembangkan lokomotornya untuk lari dari predator untuk mereka survive di muka bumi untuk manusia kalau mau selamat di muka bumi harus berkembang otaknya karena yang bakal menyelamatkanmu nanti yalah otakmu kemampuan berfikirmu itulah yang membuat kita menguasai bumi kenapa karena higher sense kita intelektual kita lebih tinggi dibanding binatang lain terus kalau nyari makan gimana mas kan kita gak punya cakar kan kita gak punya taring kalau mau berburu sebodoh-bodohnya manusia di jaman batu batu di asah tajam lo yang menajamkan batu itu orang paling terbodoh di bumi loh dan bisa dipasangkan ke kayu menjadi tombak ke busur menjadi panah hanya dengan batu ditajamin dengan pemikiran paling terbodoh pintar dikit perunggu pintar dikit besi pintar dikit lebih pintar pintarnya pistol sekarang nuklir itu kenapa ototnya waktu jaman manusia masih ngasah batu untuk berburu kijang makan nyakar gigit sekarang kita udah pake ceder macan pake apa ya macan sekarang udah pake apa sekarang dia untuk berburunya evolusinya apa karena mereka gak ada evolusi di otaknya yang mereka berburu mereka senjata mereka tetap saat itu tua aja cakar dan tarik selesai itu rahasianya kenapa manusia harus otaknya berkembang kenapa energi di otak ini kenapa organ dari berbagai organ di dalam tubuh kita kenapa yang paling penting ini kok ini itu itu desainnya manusia desainnya manusia dari mulai bayinya manusia sampai dewasanya manusia kalau mau survive di muka bumi harus survive otaknya jadi energi yang paling gak boleh hilang yang diutamakan dari makanan dan cadangan yalah apa otak otak energinya harus selalu konstan tapi sekarang enggak sekarang manusia kalau mau energinya konstan kamu harus makan kenapa otak manusia sekarang cuma kenal gula jadi kalau kamu gulanya udah mulai turun masukin gula lagi entah dari mana mau teh manis mau nasi mau roti mau mie mau tepung ubi singkong ngentang apapun itu pokoknya gula aja ya mas ya apapun yang menjadi gula oke 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 tapi akhirnya tidak mengenal pipi perut paha kenapa karena yang dicari gula oke itulah kenapa kenapa di grupku aku suruh tinggalkan semua yang bisa terserap menjadi gula ke darah supaya apa supaya akhirnya otak mengenali kulkas yang dibawa kemana-mana apa kulkasmu kamu kemana-mana bawa gula 500 apa bawa lemak 10 kilo makin obes lemakmu lebih dari 10 kilo lah oke maksudnya kita 5 menit menuju ke diskusi ya mas ya 5 minutes lagi untuk ini untuk apa namanya pemaparan jadi 5 minutes kita langsung diskusi kayaknya siap ingetin nanti ya oke oke jadi triknya triknya sehat ala ancestral lifestyle ini kan kenapa puasanya sehat aku kalau tadi aku dikasih judul sehat dengan berpuasa kalau aku cuma bilang oh kalau kamu puasa nanti kamu sehat loh kamu bisa gini-gini kamu bisa nanti otaknya kamu nanti imun jadi kuat gitu lah baca aja dimana-mana banyak kok yang bilang puasa sehat tapi gak ada yang bakal menceritakan mengenai puasa seperti aku pasti baru kali ini dengar karena aku menunjukkan puasa yang terkondisioning oleh alam di masa lalu dan mengkopinya di masa sekarang itulah yang disebut gaya hidup di kira fasos Indonesia yaitu gaya hidup yang membatasi jendela makan seakan-akan kita masih di masa lalu seakan-akan dari pagi gak ada makanan gaya hidup yang mempersempit jendela makan kita seperti mereka karena kalau yang diilumu sekarang ini disebutnya namanya calorie restriction disebutnya intermittent fasting lah tapi di masa lalu mereka gak tahu itu namanya calorie restriction mereka sehat karena mereka kalorinya terbatas karena mereka makannya susah jendela makan mereka puasa ya karena mereka dapat makannya susah mereka dulu gini mas kalau olahraga itu kan sehat ya sudah sehat kamu tahu olahraga itu sehat itu dari mana ya kan udah ada ilmunya diajarin dokter dibilang gini kalau kamu gak dikasih ilmu membawa olahraga itu sehat kamu olahraga gak kan anak-anak cuman duduk di sofa anak-anak cuman nonton TV coba kalau kamu lari angkat beban sakit gak badannya pegel-pegel gak iya kok mau olahraga yang habisnya katanya sehat bener gak bener gak yes yes karena ilmu bilang bahwa olahraga itu menyehatkan makanya kamu melakukan apa yang menyakitkan diri untuk mendapatkan sehatnya walaupun akhirnya terbukti benar tapi kalau kalau pas ngerasain pertamanya kamu gak sehat nah itu ilmu yang kamu dapatkan tapi di masa lalu orang dulu orang dulu ada yang pengen ada yang tahu bahkan tahu sehat itu apa gak maksudnya oh gue harus banyak aktif bergerak nih supaya sehat orang dulu gak tahu orang dulu tuh bergerak karena harus makan kalau mereka karena makanan mereka gak nunggu oke jadi aku bilang sekali gaya hidup di masa lalu jendela makan yang pendek itu karena alam pemilihan makanan kenapa mereka pilih hewani itu karena alam kenapa mereka aktif secara fisik setiap hari bergerak gak sedentari gak mager itu karena alam bukan karena mereka ada punya ilmu mereka kalau tinggal seperti itu sekarang juga pasti jamin obesitas karena sekarang untuk sehat harus ada ilmu kalau mereka dulu gak perlu ilmu mereka sehat kenapa karena kalau lo mau hidup lo harus makan kalau lo mau makan lo harus gerak itu mau gak mau suka gak suka oke jadi keterbatasan jendela makan pemilihan makanan yang rendah karbohidrat terus yang ketiga apa namanya bergerak aktivitas fisik itu yang terkondisi oleh alam ada satu lagi sorry ada dua lagi di masa lalu tau gak apa yang membuat stress tau gak apa yang membuat stress di masa lalu stress mereka stress mereka itu cuma saat mereka takut ada predator gak ya terancam gak atau mereka berada depan dengan singa di dalam buas mereka harus fight siap fight atau siap flight kabur makanya kondisi mereka itu selalu gak mau gak mau ada makanan kenapa karena kalau mereka ada makanan mereka gak larinya gak sekencang kalau mereka belum makan perutnya masih penuh aduh gak bisa makan keburu diterkam makanya mereka kalau masih di luar merasa tidak aman mereka gak berani makan kenapa kalau makan badan mereka malah melemah karena mereka harus mencerna mereka takut diterkam makanya aku bilang mereka selalu makannya pada saat mereka sudah aman kenapa habis makan insting mereka soalnya ngantuk lemes tidur karena makan tuh walaupun mempertanggahan hidup mereka tapi juga melemahkan mereka karena butuh proses mendigestnya nah jadi stress stress mereka itu dulu cuma stress stress karena aduh makan gak ya hari ini atau stress karena ada predator apa enggak ya cuma seperti stressnya kalau sekarang manusia sekarang stressnya apa oh banyak banget stressnya gak hanya sekedar karena ada ancaman kan ya stress di masa kini yalah stress yang sifatnya kronik kronik stress stress di kantor dibawa ke rumah stress ini stress oh aduh belum bayar tagihan menghutang apa-apa ya psychosocial stress kita sekarang banyak ya itu PR masing-masing tapi resep sehat ialah stress juga harus rendah dan di masa lalu stress rendah itu mudah kenapa karena stress di masa lalu sifatnya cuman temporary akut cuman sebentar cuman cuman kalau mereka mengalami ancaman apa kalau mereka kalau mereka stress mereka karena terancam ini mereka akhirnya dimangsa ya mereka udah mati kan tapi kalau mereka selamat kalau mereka udah selamat misalnya anggapnya mereka selamat dari ancaman masih stress terus gak mereka enggak udah udah selesai jadi stress di masa lalu sifatnya hanya temporary beda sama sekarang nah udah empat ya yang kelima saya bintar oke yang kelima di masa lalu ada listrik gak gak ada kan gak ada jadi kira-kira setelah mereka dapet buruannya mereka merasa aman mereka makan mereka kenyang nonton sinetron dulu lihat instagram mereka ada spot itu gak gak ada instri mereka kalau udah kenyang tidur tidur mereka jam berapa jam 12 jam 1 malam nungguin bola gak ada itu semua belum ada tanpa perlu diatur mereka tidur gak ada yang bergadangan orang sekarang banyak yang insomnia banyak yang tidurnya yang harusnya bagusnya 6-8 jam sekarang orang banyak yang sehari cuma bisa tidur 3 jam 2 jam 4 jam dan tidur kurang itu sangat merusak tubuh kenapa? karena segala kerusakan yang terjadi sepanjang hari perbaikannya itu selalu pada saat kita tidur makanya aku selalu bilang sleeping is healing orang yang malamnya kurang tidur paginya cepat lapar orang yang malamnya kurang tidur paginya cepat capek gak onsen orang yang malamnya gak tidur cek gulanya lebih tinggi orang yang malamnya kurang tidur cek tensinya tensinya lebih tinggi oke jadi kurang tidur pun rusak jadi aku memperkenalkan di grupku ialah untuk mengembalikan kembali 5 pilar gaya hidup manusia satu yang pertama tadi apa? jendela makan sempit sempit apa? bisa start dari hanya 8 jam sampai ke level adaptasi mungkin nanti bisa seperti aku aku gak maksa sampai seperti aku tapi 4 jam pun juga sudah bagus membatasi makan hanya 4 jam itu udah level yang sangat bagus bagiku nantinya kalau sudah memulai dari 8 jam dulu yang kedua memilih makanan yang tidak menghalangi kemampuan otakmu mengenali lemak di badanmu kalau kamu memasakkan makanan apapun yang menjadi gula bener gak? makan apapun yang menjadi gula aku gak ngomong kamu makan gula ya aku bilang nasi, roti, mie itu jadi apa di darah? gula kan? iya dan gula itu dipakai oleh otakmu otakmu bakal selalu cari gula otakmu tidak bakal bisa mengenali lemak di badannya yang ada padahal kita maunya maunya mampu membatasi makan otomatis jendela puasanya lebih panjang berarti selama jendela puasa kita gak mau dong tiap hari puasa tapi lemes-lemesan gemeter gak menikmati puasanya kenapa? karena pada saat puasa saya memang merasa gak seenak habis makan kenapa? karena saya gak kenal lemak di badan saya oke kalau di gaya hirian kuajian tadi ialah lemaknya itu harusnya dikenalin oleh sebab itu jangan memasukkan unsur yang membuat otak kembali ketergantungan dengan gula oke yaitu tidak memasukkan karbohidrat yang ketiga aktif fisik yang membuat lemak yang tersimpan di badan itu dilepas ke darah untuk siap dipakai dimana-mana di seluruh tubuh ialah karena kamu bergerak fisik semakin kamu mengeluarkan fisik aktivitas fisik semakin banyak lemak dilepas ke darah oke semakin banyak di darah itu bisa diakses untuk dipakai sebagai energi yang keempat stres jangan stres ya aku disini bukan ahli aku bukan psikolog tapi karena kita semua insyaallah orang-orang beragama dan kita punya Tuhan otomatis supaya tidak stres adukan semua ke Tuhan insyaallah tidak stres itu cuma basic ya ini it works for me I don't know for you ada yang perlu konsultasi juga tambahan penenangan diri lain dari berbagai masalahnya kalau karena aku bukan psikolog advice-ku paling basic jadi ya lihat kesana yang kelima tidur jangan sepelekan tidur oke mau kamu mau kamu membatas jendela makan kek mau kamu gak udah bisa menghindari makanan karbota semua kek iya mau kamu udah olahraganya bagus kek mau kamu udah bisa manajemen stres kek begitu kamu gak tidur malam hari ini hari malam ini kamu gak tidur lihat besok pagi kamu masih mampu membatasi makan gak enggak besok pagi cepat taper oke enggak besok pagi carving gula enggak besok pagi jadi mager jadi gak lebih gak kuat fisiknya untuk keluar raga enggak ternyata stress ku malah lebih tinggi kalau malamnya semalam kurang tidur oke yang kelima tidur itu penting kenapa karena untuk menjaga semua homeostasis yang lainnya oke itu pesan dari ku oke thank you mas Dio teman-teman boleh tepuk tangan dulu untuk mas Dio luar biasa banget ya ternyata aduh kita puasa tuh kadang-kadang cuma karena kepaksa gitu ya karena cuma harus gitu tapi ternyata puasa tuh adalah ya balik lagi ya ternyata gaya zaman dulu yang mas Dio tadi katakan itu justru adalah sesuatu yang benar-benar mengembalikan kita kepada alam gitu oke mas Dio ini langsung ada satu pertanyaan menarik nih kan ada yang mengatakan there is a saying eat a breakfast like a king lunch like a prince and dinner like a pauper katanya and a breakfast is often described as a most important meal of the day jadi ini-ini udah jadi stigma nih kayaknya breakfast itu adalah important meal of the day gimana mas Dio kira-kira menanggapinya mudah itu ialah konsep masa kini oke karena di saat makanan sekarang ada dan kombinasinya jujur ya karbohidrat atau sumber apapun yang membuat menjadi gula itu asalnya dari tumbuhan bukan dari hewan bukan dari tumbuhan hewan dan tumbuh-tumbuhan yang memiliki unsur karbohidrat bisa diserap itu ialah tumbuhan yang membutuhkan waktu untuk diproses katanya gini ubi singkong dan beras apapun itu itu semua butuh proses untuk dari benih sampai tumbuh oke di masa lalu saat tidak ada pertanian apa-apa saat belum ada domestikasi hewan saat belum ada cocok tanam dimana manusia itu masih liar harus berburu mereka ketemu semuanya liar gak ada gak ada begitu dibuka wah kebun jagung gak ada wah tanam apa kebun singkong kebun ubi kebun kentak gak ada itu liar mereka malah gak tau kalau itu mati mereka gak tahu jadi yang mereka mudah dilihat ialah sesuatu yang bergerak apa hewan klinci apa ayam kijang apapun yang bergerak itu mereka buru dan itu yang mereka makan itu rasanya oke dan itu butuh waktu nah kenapa sekarang dibilang breakfast like a king seperti itu ya jadi dia itu berbicara mengenai porsi porsi breakfast lunch sampai dinner makin mengecil dengan alasan kenapa aktivitas fisik makin turun breakfast besar karena kamu pasti paginya lebih aktif fisiknya oke siang siang sedang masih aktif fisik tapi pasti sudah siap untuk turun malam kamu setelah makan pasti tidur jadi makin kecil porsinya makin kecil porsinya dengan pikiran bahwa apa energinya pasti makin gak kepake artinya tidur kebanyakan energi karena aku bilang orang sekarang takut makan malam kenapa takut gemuk ya jadi itu masalahnya kenapa karena dimakan karbohidrat karena pagi yang dimakan karbohidrat yang dimasukin gula kalau gula gak buru-buru dipake sebagai energi gula yang naik dari karbohidrat dimakan gak buru-buru dipake sebagai energi dia bakal disimpan jadi lemak gula harus jadi lemak kenapa karena tubuh gak mau habis makan gulanya tinggi terus di darah itu namanya diabetes makanya kita habis makan gula darah kita dicek lagi gula darah sewaktu setelah 2 jam itu harus turun kalau kita habis makan gula darah sewaktu kita di atas 120-150 terus misalnya 150-160 gulanya gak turun-turun setelah 2 jam itu berarti kamu ada masalah dalam metabolismenya gak bisa memproses atau tidak bisa merubahnya menjadi lemak makanya makanya instingnya kalau orang makan pagi lebih banyak kenapa? karena mikirnya gulanya gak bakal disimpan jadi lemak karena pasti dipake energi makan siang dan akhirnya mengecil gulanya sumber makanan karbohidratnya mengecil di malam hari karena kalau kamu makan nasi goreng yang akhirnya jadi gula nasi goreng itu jadi gula ya as you know ya iya 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 setelah jadi gula darah terus abis itu kamu bobot manis malam hari itu setelah nasinya dicerna jadi gula ini orang bobo yaudah bisa menjadi lemak iya 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 jadi jadi kenapa dibikin konsep seperti itu supaya mencegah obesitas karena dalam kondisi makan karbo kalau tidak makan karbonya sama sekali beda cerita itu konsep yang dipake di jaman sekarang saat kondisinya makannya masih kita sudah terkonsep makan dengan karbohidrat protein dan lemak dimakan semua lengkap di piring di piring kalau bisa makan ada nasinya ayamnya sayurnya susu kalau perlu pasal dimasak sempurna saatnya baru makan kalau sekarang makan kita harusnya kombinasinya manusia di masa lalu dapet kijang udah sore pulang dibakar kita tadi lupa nyari timun ya kok gak nyari itu dulu ya jagung gak kan mereka makan mereka cuman makan hewan gak tau dapetnya hari kijang besok dapet kerbo hari cuman dapet kerinci cuman dapet ayam itu yang mereka makan gak makan pake ayam ikannya belum nih pancing dulu deh gak ada mereka makan day to day basis dengan apa yang mereka dapatkan selesai itu konsepnya manusia tanpa perlu ilmu pengetahuan nutrisi dan mereka sehat mereka tidak harus tau vitamin A sampai Z mereka hanya mau hidup tapi alam membentuk mereka kalau sekarang makanan kita dikonsep oleh ilmu manusia oke thank you mas Dio itu keren banget jawabannya ini ada satu lagi nih jadi untuk mengajari otak supaya kembali bisa mengenali lemak di tubuhnya adalah dengan puasa ya lalu bagaimana dengan orang yang lalu bagaimana dengan orang yang dengan batasan jendela itu dia merasa mau mati kayaknya udah puasanya udah lapar banget gitu ya apakah harus menahan atau harus buka puasa dengan makan sedikit gimana mas gimana by the way by the way karena ini menjelang ramadhan yang dari tadi aku ngomongin ini bukan konsep untuk ramadhan ya sorry ya ya oke 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 ini maksudnya bukan untuk dipantaikan kepas ramadhan ya untuk yang belum baru tau ini juga karena besok kita sudah mulai ramadhan bagi yang muslim seperti biasa aja dulu setelah ramadhan baru lakukan seperti yang aku wajarkan jadi gitu kenapa di protokol yang aku kasih di grupku itu awalnya bagi pemula cuma skip skip breakfast cuma kayak anak kecil gak sarapan lupa lupa sarapan aduh telat lupa sarapan lagi biarkan terus lupanya nanti kamu makan pas jam 12 makan siang cuma itu kok harusnya gak berat dong dari bangun pagi cuma telat sarapan nah kalau dari bangun pagi cuma telat sarapan jam 10 kayak orang mau mati itu kamu ada masalah metabolisme yang sangat berat artinya kamu benar-benar tidak bisa mengakses energi apapun dari tubuh kamu itu sudah ada metabolisme di saat memiliki seperti itu tolong cek HbA1c nya berapa biar kelihatan jelas jadi nanti ketahuan yang tadinya merasa sehat terus karena karena setiap hari selalu sarapan merasa sehat terus begitu gak sarapan terus merasa jam 9-10 udah kayak orang mau mati mau kayak gini cek HbA1c nya gitu lah karena aku bilang diabetes itu silent kalau udah kronik baru nanti muncul tapi itu sudah penanda metabolisme metabolisme nya sudah gone already gitu jadi jadi awalnya stepnya tidak ada yang menyuruh gini makan sempit-sempit dulu gak ada semua orang butuh prosesnya adaptasi tidak bisa tiba-tiba jadi kayak makan wah besok aku mulai kayak mas Tio deh makan cuma sekali sehari pingsan kamu aku jamin pingsan aku gak mau disalahin ya gak mau disalahin stepnya dengan tidak makan sorry dengan skip sarapan dulu dan apa yang dimakan itu bebas dari karbohidrat terserak maksudnya bebas dari makan apapun karbohidrat yang kalau di darah jadi gula kalau di darah jadi gula kenapa? karena kuncinya kita disini dalam puasa ini tidak lemes tidak pusing gak apa-apa artinya kita telah berhasil mengerangkan otak kita dengan lemak kita dong dan kemampuan otak mengenal lemak ini akan hilang begitu gak ada gula lagi dari makanan kalau ada masukin unsur makanan yang bisa diserap jadi gula otak prefer ambil gulanya lagi oke tapi kalau kita mengajarkan tubuh kita tidak memakai makanan yang tidak bisa diserap jadi gula otak akan belajar mengenal lemak di badan kita dan selama kita tidak memuaskan unsur seperti ini otak kita akan selalu makin efektif pakai lemak untuk bisa mengenalnya oke mas Tio thank you banget terakhir mas Tio satu lagi ini penanyanya live langsung kayaknya Mbak Ika siap ya silahkan Mbak Ika boleh oke silahkan mas Tio untuk saya kan kalau setiap hari makan nasinya sedikit kadang-kadang tidak makan jadi kalau siang cuma gadauin lauk doang tapi saya ganti sama ini cemilan enggak sih sore siang jadi saya cemil sebenarnya tadi saya kalau makan nasi sedikit aja tapi kalau siang aku saya makan cuma lauk itu yang tadi makan nasi sedikit itu apa pagi siang tadi kita siang lauk doang jadi maksudnya jadi saya tuh jarang makan nasi tapi kalau makan pun sedikit saya makan pagi itu biasanya buah terus siangnya tuh makan nasi sedikit kadang makan kadang enggak makan tapi lauk pasti saya makan saya gadauin nah cuman itu sebenarnya maksudnya supaya saya bisa nge-meal kue-kue kesukaan saya jadi biar saya tetap kurus enggak gemuk oh gitu ya Pak ya oke oke terus nah pertanyaan saya ya selama ini sih cukup work sih berat saya tidak naik-naik amat cuman pertanyaan saya apakah itu ngecek gizi saya itu gimana sih gitu saya sih enggak pusing sih misalnya makannya baru siang oke-oke aja cuman saya kurang gizi enggak ya nah itu ngeceknya dari mana saya sih berusaha sih makan sayur buah cuman ngambilnya tetap jalan oke 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 ya kita di respon Mas Dio silahkan ya oke ya sebetulnya sih bukannya bukannya enggak makan itu kan pagi makan buah ya mungkin yang instingnya orang kalau makan buah pasti buahnya buah yang asam apa buah yang manis manis ya pengennya pasti ya pasti yang manis nah kalau yang kalau yang manis-manis itu di darah jadi apa jadi gula lagi gula darah oke kalau siang mungkin makan lauk-lauknya lauknya aku enggak tahu tadi enggak cerita dengan jelas bunyinya apa apakah bertepung apa enggak boleh dia enggak di mute kan oke silahkan baiklah lauknya lauknya di tepung enggak contohnya contohnya lauknya apa contoh lauknya kebanyakan sih digoreng sih dengan tepung tepung atau goreng biasa jadi memang banyak yang goreng oke intinya biasanya ada tepungnya karena yang pakai tepung itu enak tepungnya jadi apa di darah jadi gula darah lagi jadi gula oke terus supaya bisa ngemilk kue-kue kesukaan saya oke kue bahan bakunya apa nah itu tepung tepung di darah jadi apa ya tepung sama jadi gula lagi oke jadi sebetulnya yang dilihat tubuh kita itu sebetulnya bukan nama makanan tubuh kita itu enggak tahu kamu tadi habis makan buah ini tubuh kamu enggak tahu kamu habis makan ayam tubuh kamu enggak tahu kamu habis makan kue apa nastar kek tubuhnya tidak kenal tubuhnya tidak tahu yang tahu nama makanan di piring kita itu kita yang makan mata kita melihat otak kita oh ini makanan oh ini yang sehat ini yang enggak tubuh kamu kenal enggak enggak tubuh kamu cuma mengenal apa yang sudah menyebrang dari ini ini usus nih makanan lewat usus ini terus sudah diserap masuk ke dalam usus ada di darah itu yang dikenal tubuh oke semua nama makanan itu hilang di usus saat sudah masuk ke darah cuma aku ngomong makronutrisi aja ya lebih gampang ya apapun makanan di muka bumi yang dimasukkan ke mulut dicerna di lambung dan usus semua makanan yang ditelan manusia di muka bumi kecuali racun itu yang nyebrang ke darah itu cuma ada tiga makronya satu kalau karbohidrat terserap dia menjadi glukosa atau gula dua kalau dia makan unsur hewani atau mengandung protein yang tersesap di darah bukan protein tapi amino asid tiga kalau ada unsur lemak di makanan entah untuk gorengan minyak atau apapun itu atau lemak di hewannya tersebut itu namanya fatty acid jadi cuma glukosa amino asid fatty acid cuma itu apapun kamu makan oh saya makan apa yang namanya ini yang dibilang ini superfood tubuh kamu gak kenal superfood ini tubuh kamu lihat apa yang nanti kalau sudah diserap di darah apa masuk glukosa kah atau gula masuk amino asid kah dari protein atau masuk fatty acid kah dari lemak cuma tiga itu ternyata dan untuk mempertahankan kemampuan tidak makan hilangkan yang memasukkan unsur glukosa oke hanya masuk unsur amino asid dan fatty acid kenapa karena yang dibutuhkan manusia yang bergizi buat saya apa sih yang dibutuhkan oleh manusia karena manusia tidak bisa mensintesisnya sendiri dengan mandiri di dalam tubuhnya dari makanannya jadi ada macam makanan kayak ada 22 jenis amino asid ada tiga jenis fatty acid dan beberapa fatty acid lainnya tapi yang esensial bagi manusia artinya esensial itu apa manusia harus mendapatkannya dari makanan karena dia tidak bisa mensintesisnya sendiri di dalam tubuhnya itu cuma ada sembilan amino asid dari protein sembilan amino asid dari protein harus dipenuhi dari makanan karena manusia tidak bisa mensintesisnya sendiri dan dari unsur lemak unsur lemak ada dua fatty acid omega-3 dan omega-6 yang tidak bisa dibuat oleh manusia omega-9 manusia bisa mensintesisnya sendiri omega-3 dan omega-6 tidak bisa jadi yang membuat makanan itu memenuhi gizi sebetulnya yalah pemenuhan dari esensial makronutrisi dan juga esensial mikronutrisi vitamin dan mineral oke jadi kunci utamanya ialah vitamin dan mineral itu mikro ya kecil mikro mikro tidak sepenting makronya pikirkan dulu bagaimana mendapatkan sembilan amino asid berarti kamu harus makan protein pikirkan dulu bagaimana kamu memenuhi dua esensial fatty acid berarti kamu harus makan lemak jadi protein dan lemak itu esensial sifatnya bagi tubuh manusia oke tapi apapun yang menyumbang gula ke darah gak ada yang esensial mas kalau kita gak makan karbohidrat yang ada gulanya gula kita nol gak enggak iris kupingku kalau kamu gak makan karbohidrat terus gula kamu nol gak ada gula itu penting ada di dalam tubuh penting ada di darah saking pentingnya manusia tidak perlu memasukkan mencari gula dari luar livernya bisa buat gula sendiri bahan bakunya apa mas protein yang kamu makan itu bisa dijadikan gula yang namanya disebutnya glukogenik aminoasid lemak yang kamu makan yang disebut triacil glycerol atau triglycerid itu kalau dipecah menjadi fatty acid dan glycerol glycerolnya ini bisa jadi gula jadi makan protein dan lemak pun sudah bisa memberikan bahan baku untuk gula tidak perlu menyerap gula itu sendiri karena gula itu asalnya dari tanah artinya berasal dari tumbuhan itu sebabnya manusia di muka bumi bisa tinggal jauh dari katulis tiwa mau yang tanahnya subur yang tumbuhannya gampang tumbuh mau yang empat musim yang kadang-kadang bisa bagus kadang enggak mau yang tertutup es abadi kayak orang eskimo tetap bisa hidup mau di padang pasir yang tandus gurun padang rumput savana yang yang enggak sesubur di tropical manusia bisa hidup di sana kenapa? karena mereka tidak ada kewajiban untuk memenuhi glukosa dari luar tubuhnya tubuhnya bisa selalu bikin glukosa sendiri tapi manusia harus mendapatkan protein dan lemak dari makanannya karena apa? karena ada 9 esensial aminoasid dari protein yang manusia tidak bisa buat sendiri di tubuh dan itu dipakai untuk berbagai proses di tubuh dan ada 2 fatty acid yang manusia tidak bisa buat sendiri di tubuh harus diambil dari makanan jadi gizi gimana? selama ada unsur hewani di makanannya gizi lengkap oke selama ada unsur hewani gizi lengkap yang mulai harus dihentikan ialah saranku stop ngemil aku lebih menyarankan makan besar kenyang selesai dah jangan mengikuti hawa nafsu ya ini bukan aku gak ngomong masalah jaga kesehatan atau berat badan gini intinya manusia itu tidak dilahirkan untuk makan setiap saat berusaha menikmati hidup tanpa harus dengan makan setiap saat oke aku pribadi gak paling gak suka ngemil ya kalau ada cemilannya yang tidak mengandung karbo aku makannya setelah aku makan yang real food yang besar dulu kenapa? supaya aku gak over eating kenapa? kalau aku belum makan yang makan besarnya aku udah ada cemilan yang bebas karbo tadi itu aku makan terus kenapa? susah lebih lama mengenyangkannya oke tapi kalau aku makan real foodnya protein dan lemaknya ikan, telur, ayam aku makan selesai gak makan belum banyak udah kenyang duluan tapi kalau ngemil stopless juga sambil nonton tv hilang gitu loh jadi mulai biasakan diri tidak selalu mengunya kunci untuk tidak selalu mengunya ialah sibuk kuncinya orang tidak gini untuk untuk memiliki gaya hidup yang tidak selalu makan seperti di masa lalu kuncinya terletak ialah di aktivitasnya kebanyakan orang yang selalu makan ialah orang yang bingung mau ngapain gak ada aktivitas produktivitasnya gak tinggi akhirnya kerjaannya gak menurut terus orang yang sibuk malah lupa makan justru manfaatkan kemampuan yang nanti dimiliki dari kemampuan tidak makan ini untuk lebih produktif aktif melakukan something else selain mengunya seret tutup activity oke 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 good answer banget Mbak Ika oke ya Mbak Ika ya oke thank you Mbak Ika oke Mas Dio kayaknya itu pertanyaan terakhir yang luar biasa banget gitu ya ini hari ini kita banyak dapat input banget ibu dan Bapak boleh tepuk tangan dulu dong untuk Mas Dio hari ini seru banget gitu ya jadi puasanya tuh udah bener-bener kita pahami bukan karena ketertekanan dan kita banyak sekali tahu juga bahwa tadi unsur yang paling penting itu adalah jendela makan sempit gitu ya memilih makanan tadi membatasi tadi aktivitas fisik juga manage stressnya dan tidurnya juga mulai kualitasnya diperbaiki gitu itu aku sebutnya di grupku namanya 5 Ancestor Lifestyle jadi kita harus berusaha kalau kita mau memiliki kemampuan kita gini esensi sehat yang diwariskan dari masa lalu itu ada 5 dicerminkan di masa lalu itu ada 5 jadi kalau mau memiliki metabolisme primitif dan menjaga kesehatan berusaha jangan hanya melakukan beberapa hal tapi kalau bisa sempurnakan 5-5 nya jadi kita terlindung terus di masa kini oke thank you thank you mas Tia mungkin boleh dikasih tau kalau ada yang mau ikut join grupnya nama grupnya apa ya boleh diinformasikan oke nama grupku itu sebutnya grup ketofastosis kalau di facebook ya kalau di facebook ketiknya ketofastosis dalam kurung fasting on ketosis karena nanti kalau di ketik ketofastosis aja ada 2 grup yang keluar yang satu ketofastosis nakas Indonesia itu grup yang kubuat khusus kalangan dokter tenaga kesehatan yang karena kalau disana aku bicaranya udah gak kayak sekarang itu bicaranya sudah scientificnya biochemistrynya molecular molecular perspective dari fasting dan lebih ke arah technical scientific rationalnya dari gaya hidup ini oke kalau kalau yang lebih awam global siapa aja juga nakas-nakas juga ada disini juga lebih banyak membernya itu ada di grup yang tulisannya ketofastosis dalam kurung fasting on ketosis oke ketofastosis dalam kurung fasting on ketosis itu yang di klik join oke oke terus mas Tio aku juga mau nunjukin hasil dari apa yang sudah dilakukan dari bulan Juni kemarin mas Tio apa tuh nah ini dari bulan Juni kemarin aku lumayan lah dari yang di kiri menuju ke yang kanan ini mas Tio yang sebelah kiri itu metabolisme modern yang kiri metabolisme modern yang sebelah kanan itu metabolisme primitif jadi sebenarnya orang modern ada di sebelah kiri oke orang primitif sebelah kanan oke oke walaupun lebih keren yang kanan percaya gak yang sebelah kanan itu makannya tidak sesering yang sebelah kiri iya iya dan energinya yang orang sebelah kanan itu energinya jauh lebih tinggi dan tidak tergantung harus makan dulu sebelum dapat energinya dan hidupnya pasti lebih produktif lebih percaya diri dan insyaallah ilmunya juga kemampuan berpikirnya juga beda dibanding kognitifnya beda dengan sebelumnya bener makanya mas Tio saya semangat banget tiap hari bikin kelas zoom kayak gini mas Tio gara-gara itu sebenarnya oke hidupnya menginspirasi menginspirasi oke terima kasih mas Tio mungkin terakhir kita foto bersama dulu oh gimana caranya caranya tinggal senyum aja kita semuanya boleh senyum karena ini randon paling penting sebenarnya randon paling pentingnya adalah foto oke teman-teman ibu dan bapak sekalian boleh senyum gitu ya smile yang paling paling spektakuler satu dua smile oke tiga kali lagi sebentar sabar satu dua smile oke dua kali lagi ini banyak sekali alhamdulillah malam hari ini satu dua smile oke dan terakhir satu dua smile oke terima kasih mas Tio terima kasih banyak atas ilmunya hari ini boleh sekali lagi tepuk tangan untuk mas Tio dan berakhir juga malam hari ini kita gak kerasa udah waktunya udah agak sedikit tapi karena saking serunya jadi kita sangat menikmati ilmunya terima kasih teman-teman dan sahabat semua telah hadir di kelas zoom ini semoga bermanfaat tetap sehat dan tetap bahagia kalau besok ada yang mau join kita akan mulai setelah tarawih dan join aja jadi besok ada pembelajaran seperti biasa terima kasih mohon maaf layak dan batin wabilahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas Tio terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak sampai ketemu mas Tio sampai ketemu semuanya terima kasih terima kasih selamat menikmati